NAKMU TASHA BAKAWATU ARAHATU SAMA SAMBUDHASA NAKMU TASHA BAKAWATU ARAHATU SAMA SAMBUDHASA NAKMU TASHA BAKAWATU ARAHATU SAMA SAMBUDHASA IDANAN DATI PECANAN DATI KATA PUNYO UBAYA NAN DATI PUNYANG ME KATANTI NAN DATI BIYO NAN DATI SUGATINGGATO TIK DI DUNIA INI IA BERBAHAGIA DI DUNIA SANA IA BERBAHAGIA PERBAHAGIA PELAKU TEBAHAGIA PERBAHAGIA Ibu, Bapak, Saudara, Saudari, yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini masih suasana dekat-dekat tahun baru Implek. Tentu Bante menyampaikan Selamat Tahun Baru, Kiong Hik, Sin Yin Kuala, Bansi Ruk Yeh, Selamat Tahun Baru, semoga Anda berbahagia, semoga di Tahun Baru ini semua harapan baik Anda, semoga bisa menjadi kenyataan. Setelah sekian purnama, saya tidak hadir di wihara Ekada Maloka. Betul kan ya? Kapan hari yang menjemput bertanya, Kapan Bante terakhir datang ke wihara Edaka? Saya jawab, Sebelum COVID-19. Dan hari ini punya satu kesempatan yang baik, Yang mana hari ini, Ibu Bapak bisa menyisihkan sebagian waktu, Kembali memperkokoh, Keyakinan kepada Tikratana, Memperbarui sila dan Hari ini punya kesempatan baik Untuk belajar Dhamma, Ajaran Sang Buddha Bapak dan Ibu Saudara-saudari sekalian, Hari ini tema yang ingin Bante sampaikan adalah Menghadirkan Kebajikan Sekarang. Kenapa hal ini Bante pikir penting? Karena saya berpikir bahwasannya, Kita melakukan apapun, Karena punya dasar keyakinan. Guru Agung Buddha senantiasa mendorong kita, Agar kita berupaya, Mengisi waktu-waktu yang kita miliki Di dalam kebajikan. Kalau tidak punya keyakinan, Sangat sulit sekali Untuk melakukan kebajikan. Sulit sekali. Kalau tidak punya keyakinan, Sulit sekali. Bahkan, Melakukan kebajikan pun juga pakai hitung-hitungan. Berbuat baik saja, Rasanya tidak rela. Kalau tidak punya keyakinan. Terbukti dan teruji. Hari Minggu. Itu sebetulnya Anda perang batin loh. Datang? Tidak. Datang? Tidak. Akhirnya Anda memilih datang. Kenapa Anda datang? Mestinya Anda bisa leleh-leleh tidur di rumah. Betul kan ya? Hari Minggu kan libur. Tapi kenapa Anda datang? Karena Anda punya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, Sangat sulit sekali untuk datang ke wihara itu sulit. Apalagi datang dengan keikhlasan. Tidak mudah. Siapa yang datang tadi diajak dan ditarik-tarik? Ayo ke wihara. Ayo ke wihara. Mumpung bantinya jauh nih dari BSD nih. Tapi Anda bisa datang tanpa ditarik. Kenapa? Karena Anda punya keyakinan. Menghadirkan kebajikan di masa sekarang ini juga bisa kita lakukan. Kalau kita punya keyakinan. Makanya sebelum kita melakukan sesuatu di dalam ajaran Sang Buddha ini. Yang pertama yang harus kita munculkan adalah sadha. Keyakinan. Guru akong Sang Buddha adalah yang pertama yang kita yakini. Kalau kita tidak yakin kepada Sang Buddha, Tentu kita tidak yakin dengan ajarannya. Kita bisa mengikuti ajaran beliau. Kita mau belajar dan mendalami ajaran beliau. Karena kita punya keyakinan. Makanya yang pertama, Kita harus menggugah diri kita. Untuk apa? Mengenal lebih dekat siapa guru akong Sang Buddha. Kalau kita jarang ke wihara, Jarang mendengarkan dhamma, Saya yakin Anda jauh dari ajaran Sang Buddha. Dan lebih jauh lagi Anda tidak kenal Sang Buddha. Tapi kalau Anda datang dengan keyakinan, Belajar dengan keyakinan, Anda akan mengenal siapa guru akong Buddha. Guru akong Buddha ini memiliki sembilan kualitas. Dan salah satu kualitas yang kita yakini adalah, Beliau punya kualitas yang disebut dengan Lokawidu. Lokawidu itu artinya pengetahu segenap alam. Yang tadi ibu bapak baca di dalam Buddha Nusati. Itu semua ada sembilan kualitas. Beliau tahu makhluk ini terlahir di mana, Jadi apa, karena apa. Beliau tahu. Namanya pengenal segenap alam. Ada makhluk-makhluk yang lahir di alam dewa. Ada makhluk-makhluk yang lahir di alam menderita. Ada makhluk-makhluk yang lahir di alam berahma. Semua itu tidak ada yang kebetulan. Termasuk kita hari ini. Anda jadi laki-laki. Ada yang jadi wanita. Ada yang rupawan. Ada yang buruk rupa. Ini bukan kebetulan. Makanya tidak ada kalimat, Salah ibu mengandung, tidak ada. Yang ada adalah, Apa yang kita lakukan, Itulah yang kita parisi. Setelah kita punya keyakinan kepada Sang Buddha, Kita tahu, Yang menjadi dasar keyakinan berikutnya. Kama Sada. Kita punya keyakinan kepada hukum karma. Dan mesti diingat ya, Semua yang muncul ini tidak ada yang kebetulan. Kenapa kita beda-beda? Karena perbuatan kita juga beda-beda. Anda yakin atau tidak yakin, Hukum ini tetap keberadaannya. Namanya Kamaniyama. Hukum alam. Hukum alam itu salah satunya adalah Hukum tentang perbuatan. Sebelum Anda menunjuk orang lain, Anda harus melihat ke dalam diri. Apa yang saya lakukan? Makanya di dalam beberapa renungan-renungan, Di dalam dhamma, Itu tidak membicarakan orang lain. Tetapi membicarakan tentang apa? Tentang bagaimana kita berbuat. Makanya di dalam menghadirkan kebajikan di masa sekarang, Dasarnya adalah kita harus punya keyakinan. Yakin kepada Guru Agung Sang Buddha. Kalau kita punya keyakinan kepada ajaran Sang Buddha, Kita akan memperdalam Hukum Kama. Dan kalau seseorang sudah yakin kepada Hukum Kama, Yang ketiga, Seseorang yakin akan buah dari Kama. Namanya Kama Wipakasadar. Anda berbuat ini ada buahnya, Ibu Bapak. Jangan pernah anggap remeh perbuatan baik meskipun kecil. Jangan pernah anggap remeh. Karena sekecil apapun perbuatan baik yang Anda lakukan, Jika di dalamnya ada kehendak yang kuat, Kebajikan yang kecil itu punya nilai pahala yang besar. Makanya kalau kita datang, Datanglah dengan keyakinan. Berbuat baik juga berbuat baik dengan keyakinan. Kenapa kita berbuat baik? Karena kalian punya keyakinan Hukum Kama. Anda bisa bertutur kata dengan baik. Bisa ikhlas berbuat baik. Meskipun tidak disorot oleh media. Karena bukan masa kampanye. Berbuat baik meskipun tidak disorot oleh media. Bukan mencari popularitas. Tapi berbuat baik karena punya keyakinan kepada Hukum Kama. Makanya ketika kita menghadirkan kebajikan itu, Ya dasarnya keyakinan. Kalau seseorang tidak punya keyakinan yang kuat, Sukar loh untuk berbuat baik itu. Kapan hari ada yang komen begini? Berbuat baik kok diajak-ajak katanya. Ada kan sebagian orang bu itu, Nunggu dong saya sadar. Masalahnya kita ini jenisnya ini masih jenis air. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi tidak usah diajak kalau untuk berbuat rendah. Tidak usah diajak. Contoh ngapain? Ngomongin orang. Tahu enggak dia dari mana? Tuh dia itu begini-begini. Tidak usah didorong, Tidak usah dimotivasi, Sudah ngerti sendiri. Kayak sekolah gitu. Kayak sekolah gitu. Kalau disuruh belajar, Mesti diajak. Tapi kalau nyontek, Diam-diam. Diam-diam. Tidak ada yang ngajak-ngajak. Diam-diam. Kebaikan itu kadang-kadang juga harus dimotivasi. Dasar motivasinya apa? Ya, keyakinan. Makanya kita berbuat baik, Karena kita yakin kepada Sang Buddha. Kita yakin kepada ajaran beliau. Beliau menunjukkan kepada kita tentang hukum perbuatan. Dan perbuatan itu akan ada buahnya. Jadi perbuatan itu ada buahnya. Apa yang kita peroleh sekarang ini bukan kebetulan. Jadi apa yang sekarang kita peroleh sekarang ini bukan kebetulan. Sekarang yang kita nikmati, Sekarang yang kita rasakan itu adalah efek dari karma lampau. Dari mana Bante bisa melihat dan mengurekan tentang itu? Kalau ibu bapak membaca. Kalau sekarang tidak usah buka kitab suci. Sekarang cuma buka Google. Anda ketik Majimanikaya 135 judulnya Cula Kamawibangga. Saya tidak mengurekan Cula Kamawibangga. Karena tadi sudah dipesan Bante. Kalau bisa 10.45 selesai ya. Jadi ibu bapak di dalam Cula Kamawibangga itu disampaikan bagaimana efek karma lampau mempengaruhi masa sekarang. Dan di dalam Cula Kamawibangga itu juga menunjukkan bahwasannya apa yang sekarang kita lakukan, Itulah gambaran masa depan kita. Jadi kalau ibu bapak ingin tahu tentang bagaimana masa depan Anda, Lihatlah apa yang sekarang Anda lakukan. Inilah Kamawibangga. Inilah Kamawibangga Sada. Kamawibangga Sada. Keyakinan kepada buah dari perbuatan. Kamawibangga Sada. Dan selain Kamawibangga Sada disana disebutkan Kamawibangga Sakata Sada. Keyakinan bahwasannya setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Bapak dan ibu saudara-saudara sekalian. Karena untuk menghadirkan kebajikan itu kita butuh keyakinan. Kadang-kadang untuk berbuat baik kalau tidak yakin. Itu kadang-kadang kita masih putu jana nih. Itu toleh kiri, toleh kanan. Ada temannya. Kadang-kadang untuk berbuat baik itu kadang-kadang kita, Ayo meditasi. Lihat dulu listnya. Kalau yang daftar satu, belum tertarik. Dua, belum tertarik. Sudah sepuluh, boleh juga nih. Banyak juga nih. Dia malu kalau meditasi sendirian. Padahal diingat tuh ya. Lahir di alam bahagia itu enggak pernah ngajak-ngajak tuh. Dan tidak bisa mengajak. Setiap orang bawa karma, Masing-masing. Kalau kita punya keyakinan kepada hukum perbuatan, Kita keyakinan kepada Sang Buddha, Yang berikutnya, Yang harus kita ingat, Saya bertanya kepada Anda. Apa Bante? Kira-kira, Apa yang Anda inginkan dalam pikiran Anda? Sekarang kalau ditanya, Apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Terbayang enggak? Dalam kehidupan ini ingin jadi apa? Kan kita punya keyakinan kepada hukum karma. Apa yang saya lakukan, Itulah yang kita warisi. Pertanyaan berikutnya adalah, Dalam hidup ini, Anda mau jadi apa? Kalau Anda belum tahu, Tolong setelah ini Anda pulang, Dan renungkan baik-baik. Ada bayangan enggak? Kenapa Bante? Kan kita ingat hukum karma. Kalau kita ingat hukum karma, Berarti yang menciptakan kehidupan kita siapa? Diri sendiri. Kalau diri sendiri punya planning, Enggak mau jadi apa? Kalau planning aja enggak ada, Maaf ya, Tiada bahagia bagi Anda. Kenapa? Karena Anda tidak punya kehendak untuk bahagia. Jangankan kehendak, Kepikir aja enggak ada. Maka terkhusus ibu bapak, Setelah kita punya keyakinan kepada hukum karma, Yang berikutnya adalah munculkan sangkara. Sangkara itu adalah bentukan pikiran, Yang tidak lain adalah cetana. Apa yang Anda cetanakan dalam hidup ini? Karena dalam dhamma ini tidak ada yang kebetulan. Mau kaya, Itu harus ada cetananya. Pengen kaya enggak? Pengen kaya enggak? Oh ternyata dari sekian banyak ini enggak ada loh ya. Pengen kaya. Pengen rupawan enggak? Pengen. Pengen banyak pengikut enggak? Pengen. Apa yang Anda kehendaki ini bisa terwujud selama Anda punya setan? Ingat loh ya. Mano pubang gamadama, Mano seta mano maya. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Maka sangat sayang sekali kalau ada orang hidup enggak mikir. Itu sayang sekali. Ada enggak? Anda datang sampai sini itu pakai mikir loh. Mau kemana Cik? Mau ke Wihara Edaka. Akhirnya sampai di? Edaka. Karena pikirannya ada di? Sudah di dalam pikiran sudah. Pagi-pagi besok jam delapan mau ke Wihara Edaka. Memang ada manusia di dunia ini itu bertindak tanpa berpikir ada. Dia jalan aja. Enggak mikir apa-apa. Jadi ibu bapak setelah kita punya keyakinan kepada hukum kami. Cobalah ada kehendak. Mau jadi apa? Kalau tidak ada kehendak ya enggak punya apa-apa. Oh enggak punya kok. Ada cerita seorang perumah tangga. Yang awalnya hidupnya sederhana. Karena waktu dia menikah dia pas-pasan. Pas bisa nikah aja. Pas-pasan. Masih numpang sama mertua. Belum punya rumah. Tapi suami istri ini. Kalau malam dia ngomong. Karena namanya ikut mertua itu kadang-kadang ada omongan. Ya pengen mandiri kan begitu. Dia ngomong sama suaminya. Pak kita harus cari rumah dah. Kecil-kecil harus punya rumah dah. Saya enggak enak ikut mertua terus. Dia ada kehendak pengen punya rumah. Akhirnya apa? Dia bekerja, dia bekerja, menabung, bekerja, menabung, bekerja. Akhirnya bagaimana? Punya rumah. Kenapa ada yang ikut mertua sampai enggak punya rumah? Karena dia sudah merasa enak dengan mertuanya. Sehingga apa? Tidak kepikiran pengen punya rumah. Karena enggak berpikir punya rumah. Akhirnya tidak punya rumah. Coba direnungkan baik-baik. Cerita ini. Ada yang semula datang ke wihara jalan kaki. Lihat temennya naik sepeda motor. Dia ketimbul pikiran. Wah kalau punya motor bagus nih. Tidak harus datang lebih cepat. Mepet-mepet juga enggak apa-apalah. Om punya motor. Wah gimana caranya punya motor ya? Dia punya kehendak. Akhirnya bagaimana? Bekerja, menabung, bekerja, menabung. Dia makan hemat. Demi dapat motor. Motor. Dalam waktu, tidak lama, akhirnya dia punya motor. Apakah motor itu kebetulan? Apakah rumah tadi kebetulan? Tidak. Kenapa? Kok tidak kebetulan? Karena sudah dipikirkan. Jadi kehendak ini perlu kita munculkan. Kalau kita punya keyakinan kepada hukum kama. Karena yang mengontrol kehidupan kita adalah perbuatan kita. Maka kita juga harus membuat kehendak. Namanya kama adalah perbuatan yang di dalamnya berisi kehendak. Dalam hidup ini Anda punya kehendak apa? Kalau belum punya, nanti pulang. Setelah pulang direnungkan. Kira-kira kehendak yang paling bagus apa ya? Ingat tuh ya. Bodhisatta dulu sebelum menjadi sama sang Buddha. Bodhisatta dulu sebelum menjadi sama sang Buddha. Beliau melihat Buddha di pangkara. Saat itu beliau masih menjadi pertapa sumeda. Melihat keagungan dari Buddha di pangkara. Beliau terkesan. Aku juga kepingin. Kehendak menjadi awal dari segala sesuatu. Makanya kalau orang hidup tidak punya kehendak, ya tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Karena kehendak itu menjadi awal dari segala sesuatu. Kata mano di situ tidak lain adalah sangkara. Bentukan-bentukan pikiran. Makanya di dalam Yamakawaga, sair berpasangan itu, itu kan bunyinya begini. Mano pubangga madama, Manuseta manumaya. Mana sace padu tena basa tiwa karo tiwa. Tato nang duka mawati caya ya wahato padang. Yang kedua, Mano pubangga madama, Manuseta manumaya. Mana sace pasan ena basa tiwa karo tiwa. Tato nang suka mawati caya ya anap hayini. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan mengikuti. Bagikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki langkah lembu yang menariknya. Disair yang kedua, awalnya sama. Pikiran awal dari segala sesuatu, pikiran pemimpin, pikiran pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran baik, maka kebahagiaan akan mengikuti. Bagikan bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Makanya kalau ibu bapak sedang suntuk, sedang moodnya kurang bagus, munculkan pikiran yang baik. Kenapa? pikiran awal dari segala sesuatu. Anda mikir enggak? Anda mikir enggak? Mikir. Apa yang Anda pikirkan? Yang baik atau yang buruk? Atau mikirnya lebih banyak? Jangan-jangan. Yang baik atau yang buruk? Hati-hati. Hati-hati dengan pikiran kita. Jangan pernah anggap, ah biasalah bantai pikiran buruk muncul biasa. Biasa datang tapi tidak biasa dilepaskan. Kalau buruk datang, jangan dipertahankan. Karena pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Karena untuk menghadirkan kebajikan itu harus pakai mikir. Pakai mikir. Karena kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Apa yang sekarang kita terima adalah gambaran masa lalu kita. Dan apa yang sekarang kita lakukan adalah gambaran masa depan kita. Kenapa hal ini bantai sampaikan? Karena ini penting. Bagi saya ini penting. Karena kalau Anda sampai lupa melakukan kebajikan, Anda jatuh di alam menyedihkan. Anda baru ingat kenapa bantai Atta diroko. Tidak pernah ngomong kalau ada alam penderitaan. Jadi ibu bapak, karena saya pikir penting. Karena Anda sudah mendukung sanggak. Karena Anda sudah mendukung para biku. Dan sudah menjadi kewajiban biku menunjukkan jalan kebahagiaan. Kalau Anda menderita rasanya, saya tidak rela loh. Karena setiap hari Anda sudah kirim makan. Kirim makan. Sudah susah, payah hujan. Panas Anda datang dengan keyakinan mempersembahkan makan. Karena Anda lupa pada kebajikan. Tidak lupa. Selalu hadir, selalu hadir. Tapi pikiran terakhir, Anda lupa jaga pikiran. Ini bahaya. Karena pikiran ini berperan besar dalam kehidupan kita. Sangkara. Sangkara itu adalah pembentuk. Bentukan-bentukan. Sangkara. Masalahnya kita masih lahir lagi, Ibu Bapak. Ini kita masih lahir lagi. Ini bukan kelahiran yang terakhir. Kita masih lahir lagi. Memang harapan kita sih tidak terlahir kembali. Supaya tidak menderita lagi. Selama dalam hidup ini kita belum membersihkan seluruh kotoran batin. Belum memutus rantai kelahiran. Mau tidak mau, diminta atau tidak diminta. Kelahiran tetap berlanjut. Kalau kelahiran berlanjut, kira-kira. Ini kan belum nih. Masih di sini soalnya. Belum lahir lagi nih. Ini kan kira-kira masih di sini. Kalau nanti berlanjut. Kira-kira ada gambaran enggak? Pengen lahir di alam yang baik. Ya minimal alam manusia lah. Kalau jadi manusia-manusia jenis apa? Harus dipesan dari sekarang. Manopubanggama dhamma. Ya harus dipesan dari sekarang. Jangan pernah berkecil hati abante. Saya kan enggak mungkin bisa begitu. Itu rasanya enggak mungkin. Ibu Bapak, keberuntungan di dalam sasana ini. Semua mungkin selama Anda punya. Kebajikan. Tidak pernah memandang status sosial. Kenapa? Karena yang menghubungkan dari kelahiran demi kelahiran. Adalah perbuatan. Makanya kalau seseorang itu punya keyakinan kepada hukum kama. Dia akan menghadirkan hidupnya dengan kebajikan. Ada cerita Ibu Bapak. Di dalam Samyuta Nikaya. Samyuta Nikaya bagian yang awal. Saga Tawaga. Samyuta Nikaya, Saga Tawaga. Saga Tawaga itu cerita tentang surga. Itu ada kelompok yang ke-11. Samyuta Nikaya 11 itu judulnya adalah Saka Samyuta. Kumpulan percakapan antara Sang Buda dengan Dewa Saka. Saka Samyuta. Itu ada bagian 11.14. Dewa di surga Tawatingsa komplain. Karena ada orang miskin lahir di surga. Ada orang miskin lahir di surga. Judulnya nanti di searching di Google. Judulnya adalah Dalida Suta. Dalida. Dalida itu bahasa palingnya adalah orang miskin. Suta tentang orang miskin. Judulnya begitu. Di situ para Dewa di surga Tawatingsa komplain. Kenapa orang miskin ini bisa lahir di alam surga Tawatingsa. Dengan kejayaan, kecemerlangan melebihi para Dewa-Dewa sebelumnya. Sang Buda menceritakan tentang itu kepada para Biku. Bagaimana para Dewa di alam surga itu berkeluh. Orang miskin lahir di alam surga. Dan lebih cahayanya lebih terang. Kejayaannya lebih unggul. Kenapa? Kok bisa orang miskin begitu? Di situ Saka menengahi komplain. Karena Saka ini adalah pemimpin para Dewa itu. Menengahi. Kenapa orang miskin ini bisa lahir di sini? Karena dia memiliki lima hal. Punya kebajikan lima hal. Apa kebajikan lima hal itu? Yang pertama adalah Sada Sama Dia. Memiliki keyakinan. Yang kedua dia punya sila. Yang ketiga dia pengetahuannya luas. Yang keempat dia punya kemurahan hati. Dan yang kelima dia punya kebijaksanaan. Sada, sila, bahu suta, caga, dan panya. Ketika hancurnya tubuh jasmani ini, dia lahir di alam surga. Makanya di dalam lanjutan dari Dalida suta itu, muncullah yang Anda baca tadi di awamanggala. Yang bagian Arya Dana Kata. Yasa Sada Tata Gata. Acala Supatitita. Silanca Yasa Kalianang. Arya Kantang Pasang Sitang. Terjemahannya buka sendiri. Ia yang memiliki keyakinan yang teguh kepada Sang Tata Gata. Memiliki pandangan yang lurus. Memiliki sila yang baik. Ketika hidup di dunia, ia dipuji dan dipuja para Arya. Ia dikatakan tidak miskin. Ada Lido Titang Ahu. Ia tidak miskin. Hidupnya penuh dengan manfaat. Nanti dibaca. Arya Dana Gata. Bagian Awamanggala. Tadi dibaca. Soalnya saya tadi dari Kuti, saya lihat streamingnya. Sudah sampai mana ini. Saya sudah lihat sudah sampai mana ini. Jadi ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Dasar kita menghadirkan kebajikan ini di masa sekarang. Kenapa? Karena kita punya keyakinan kepada hukum karma. Kita punya keyakinan kepada hukum karma. Dan mesti diingat yang poin kedua. Jangan lupa punya kehendak. Jangan lupa. Saya bukan mengajarkan Anda setiap kali berbuat baik itu pamreh. Bukan. Tapi perlu diingat. Semua harus ada kehendak. Mau menjadi orang suci juga harus punya kehendak. Tidak ada yang kebetulan. Semoga saya menjadi sota panah, Bante. Ya harus punya kehendak. Kalau tidak punya kehendak, tidak mungkin latihan. Kenapa ibu, bapak, ikut meditasi? Wih, pas sana. Supaya mencapai sota panah, Bante. Bagus. Ada kehendak. Kalau tidak ada kehendak, ya Anda tidak mungkin datang. Karena setiap perjuangan yang kita lakukan itu ada harapannya. Meskipun itu bersifat duniawi maupun lokutara. Karena semua ini bergantung dari kita punya kehendak. Kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang kita pikirkan. Ingat tuh ya. Cita niyama, hukum pikiran. Kita tidak menyadari. Sedih, sedih aja. Ingat tuh ya. Kalau Anda mempertahankan kesedihan dalam pikiran Anda yang hadir dalam kehidupan Anda apa? Kesedihan. Anda kecewa di dalam pikiran Anda. Anda kecewa, Anda marah, Anda benci. Kira-kira bahagia atau menderita? Menderita. Maka Anda harus lihat apa yang Anda pikirkan. Karena semua diawali dari pikiran. Dan kehendak itu bisa menjadi kenyataan diawali dari punya keyakinan yang diniatkan. Ya saya jadi biku ini juga punya sangkara loh ya. Punya bentukan. Ya. Kenapa Bante? Ya. Tapi selama ini si umat Buddha belum melakukan wawancara kepada saya. Kenapa Bante mau jadi biku? Ya. Kenapa? Itu juga ada sangkarannya. Kenapa saya menjadi begini? Karena ada kehendak yang saya niatkan. Ya. Jadi ada kehendaknya. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Ada niatnya. Dan ini nanti akan berdampak kepada Wip Pak Hanya. Sada sangkara. Sada adalah keyakinan. Setelah kita punya keyakinan sangkara. Bentuklah apa yang kita kehendaki. Harus ada. Ya. Harus ada. Karena sangkara ini pintunya ada tiga. Manu sangkara, wajih sangkara, kaya sangkara. Bentukan-bentukan karma itu juga munculnya tiga. Manu kama, wajih kama, kaya kama. Apa yang kita lakukan itu meliputi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Makanya kalau bisa, tiga hal harus baik. Ya. Pikirannya mesti baik. Ucapannya mesti baik. Perbuatannya mesti baik. Kapan? Pikirannya mesti baik. Ucapannya mesti baik. Perbuatannya mesti baik. Kapan? Tunggu sincia tahun depan. Kapan? Ya sekarang. Ya. Pikirannya baik. Ya sekarang. Bertutur kata yang baik. Ya sekarang. Berbuat baik. Ya sekarang. Kadang-kadang kan kita kan menunda. Apa mada? Kelengahan. Ya. Apa mada? Apa mada itu waspada. Apa mada itu lengah. Kita seringkali lengah. Ketika berbuat buruk, mikirnya malah sekarang. Ketika berbuat baik, tunggu hari baik. Kan mestinya mau berbuat buruk, mikir. Kapan ya berbuat buruk ya? Mestinya kan begitu. Tapi kan kita kebalik. Diajak berbuat baik, mikir. Diajak berbuat buruk, tidak mikir. Diajak berbuat baik, nanti diajak berbuat buruk, otomatis. Otomatis. Sekarang. Tapi ya jangan. Ya. Sangkara bentukan. Berpikir baik, berucap baik, berbuat baik. Lakukannya kapan? Mesti diingat. Nanti Pak Bu, kalau ada keluarganya yang hadir di sini, kalau dia marah-marah, ingatkan. Melakukan kebajikan kapan? Melakukan kebajikan kapan? Sekarang. Kalau marah kapan? Kalau marah kapan? Kalau benci kapan? Sebentar. Tidak ada benci dalam pikiran saya. Sebisa mungkin diingat nih. Berlaku lembut kapan? Sekarang. Berlaku sabar kapan? Sekarang. Kalau hidup Anda selalu menghadirkan kebajikan sekarang. Ida nandati. Peca nandati. Kata punyo ubaya nandati. Di dunia ini dia berbahagia. Di dunia sana dia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua alam kehidupan. Punyang mekatanti nandati. Biyo nandati. Sugati ngato. Ketika dia mengingat aku telah melakukan kebajikan, dia berbahagia. Dan lebih bahagia lagi ketika dia lahir di alam bahagia. Makanya kalau kita selalu menghadirkan kebajikan sekarang. Kebajikan sekarang. Maka saya yakin. Tidak usah nunggu nanti. Sekarang Anda bahagia. Tapi kenapa Anda menderita sekarang? Bisa jadi tiga hal ini. Mungkin pikiran Anda buruk. Mungkin tutur kata Anda juga buruk. Mungkin perbuatan Anda ya buruk juga. Makanya sekarang menderita. Sekarang banyak menderitanya atau banyak bahagianya. Kira-kira. Abante. Rasanya 50-50. Berarti ya ada baik, ada buruk yang sama-sama dilakukan sekarang. Makanya kita diingatkan. Tentang tiga S sebetulnya. Ceramah saya yang sebetulnya tak singkat jadi tiga S sebetulnya. S yang pertama punya sadar. Ingat hukum karma. Ingat ajaran sanggura. S pertama sadar. S kedua. Buatlah sangkara yang baik. Dan S yang ketiga adalah sekarang. Kalau kita mau melakukan kebajikan, jangan nunggu nanti. Tapi lakukan sekarang. Jadi kalau ingat ceramah ini, ingat S tiga. Sada. Sangkara. Sekarang. Milikilah keyakinan kepada Buddha, kepada hukum karma, kepada buah dari karma, dan kita mewarsi karma kita sendiri. Ini keyakinan. Sada. Setelah kita punya keyakinan, buatlah sangkara yang baik. Kehendak yang baik. Dan lakukanlah sekarang. Karena sudah lebih lima menit. Ya sampai disini apa yang ingin Bante sampaikan. Rasanya kalau saya panjangkan lagi membuat kokguan tidak bahagia. Karena tadi sudah dipesanin Bante empat lima saja ya. Siap. Karena masih ada pati dana. Ya mungkin kalau Anda berpikir Bante kok sedikit sekali. Ya salahkan Panitia. Ya Ibu Bapak sudah sedarikan. Inilah yang ingin Bante sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi. Supaya Ibu Bapak selalu teguh dalam kebajikan. Dan mengupayakan kebajikan sekarang juga. Karena kita tidak tahu berapa lama waktu yang masih kita miliki. Mungkin kita bisa menghitung berapa kekayaan yang kita miliki. Tapi kita tidak tahu berapa waktu yang masih kita miliki. Indah nandati peca nandati. Kata punya ubaya nandati. Punyang mekatanti nandati. Bion nandati suga tinggato. Di dunia ini ia berbahagia. Di dunia sana dia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua alam kehidupan. Ia berbahagia ketika ingat aku telah melakukan kebajikan. Dan lebih bahagia lagi ketika ia lahir di alam. Bahagia. Semoga Anda berbahagia. Semoga keluarga Anda berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.